Saya dapat warisan dari nenek saya, dari orang tua saya. Apakah bisa dibikin sertifikat? Jawabannya adalah bisa, asalkan. Oke, ketemu saya lagi dengan Sumarni Paramita. Nah, saya mendapat pertanyaan. Ada warisan dari nenek saya, apakah bisa dibikin sertifikat atau tidak? Nah, berlian, asalkan, kita tes dulu ya. Kita tes dulu apakah berliannya itu, yang diwariskan itu apakah asli atau tidak asli. Tidak asli maksudnya jenisnya apa. Itu kita harus cari tahu dulu. Kalau misalkan ternyata memang itu masuk ke berlian dan asli, maka kita bisa buatkan sertifikat. Jadi, sertifikat dari bentuk berlian gosokan lama pun kita bisa buatkan menjadi sertifikat. Jadi, kita di sini membuat sertifikat tidak hanya berlian-berlian yang memang sudah digosok. Jadi, berlian yang setengah digosok juga, ini kan sudah digosok. Jadi, berlian yang setengah digosok juga, itu juga kita bisa buatkan sertifikat. Atau yang gosokannya juga kurang baik, kita juga bisa membuat menjadi sertifikat. Jadi, sering ada pertanyaan. Saya dapat warisan dari nenek saya, dari orang tua saya. Apakah bisa dibikin sertifikat? Jawabannya adalah bisa. Asalkan barang tersebut adalah natural berlian. Maka bentuk sertifikatnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, berarti ini biasanya sudah masuk ke berlian, tinggal kita grading. Apakah warnanya masuk kategori apa, cacatnya juga clarity-nya masuk kategori apa, dan cutting-cutting-nya juga masuk ke kategori apa. Setelah tahu sedemikian rupa, barulah kita mencari tahu harga dari berlian itu berapa. Karena nanti berlian itu mengacu di color dan clarity, yang mana di tabel internasional itu yang namanya Rappaport, itu akan dicari tahu harganya itu masuk di yang harga berapa. Jadi, semua berlian apabila natural, itu bisa dibikin sertifikat. Demikian, saya sudah menjawab pertanyaan termasuk ada yang nanya sering sekali pertanyaan seperti ini. Jadi, semua bisa. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa berguna. Sampai jumpa di konten yang berikutnya apabila ingin dibahas. Tolong masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa.